Sebanyak 449 Juma'ah dan petugas klotor BTH 22 resmi diberangkatkan melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi ke Arab Saudi untuk melaksanakan haji ke Baitulo. Juma'ah klotor perdana Provinsi Jambi ini berasal dari Kota Jambi, Kabupaten Sarulagun dan Tebok. Juma'ah calon haji atau JCH Provinsi Jambi Kelompok Terbang atau Klotor BTH 22 yang berasal dari Kota Jambi, Kabupaten Sarulagun dan Tebok. Resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Acara pelepasan pemberangkatan Juma'ah haji ini dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani di Aula Asrama Embarkasi Haji antara Jambi, Senin 3 Juni 2024 siap. Dalam kesempatan tersebut, Wagup Sani mendoakan semua Juma'ah haji asal Provinsi Jambi sehat jasmani dan rohani, serta diberikan kekuatan untuk melaksanakan semua rangkaian ibadah di Tanah Suci. Abdullah Sani juga mendoakan semua Juma'ah nantinya sepulang ke Tanah Air menjadi haji yang Mabruf dan Mabruroh di samping Makbul. Semuanya mudah-mudahan sehat, melafiat, dan memperlaksanakan kepadanya. Tentu pesan kita adalah bagaimanapun mereka sudah-sudah kita akan berikut dengan arahan, pertunjukan, bimbingan, dan petugas baik secara teknis, baik-baik semuanya. Sebelumnya, PLH Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Ziafni Ishak melaporkan, Juma'ah dan petugas kloter BTH 22 yang diperangkatkan melalui emberkasi haji antara Provinsi Jambi ke Arab Saudi berjumlah 449. 118 orang lansia atau 26,58 persen, terdiri dari Juma'ah Kota Jambi berjumlah 205 orang, Kabupaten Sarulangun 233 orang, dan Kabupaten Tebo 3 orang. Petugas haji daerah berjumlah 2 orang, KBIHU 1 orang, dan petugas kloter berjumlah 5 orang. Selain itu, Ziafni Ishak menyampaikan untuk Juma'ah haji tertua dalam kloter 22 ini atas nama Lisna Umar, dengan berusia 87 tahun, sedangkan Juma'ah haji terbudah adalah Muhammad Musyafah Sadiyo, dengan berusia 21 tahun, keduanya berasal dari Kabupaten Sarulangun. Kloter BTH 22 ini diperangkatkan ke Bandara Hang Nadiem Emberkasi Batam dengan tiga pesawat Lion Air. Kloter 22 menetap di Maktab 34 Hotel Mina Fushisha, berangkat dengan maskapai Saudi Airlines. Untuk pemberangkatan kloter BTH 22 itu sudah dilaksanakan, tempatnya tadi jam 22 ya, jam 2 siang. Dan untuk BTH 22 ini jumlah Juma'ah haji itu 449, dari Kabupaten Sarulangun, Kota Jambi, dan ada dari Tebo. Kondisi Juma'ah memang semalam ada dua ya Juma'ah yang sakit, namun setelah di reservasi itu ternyata sudah bisa terangkat. Jadi Alhamdulillah semuanya kloter BTH 22 ini juma'ah yang berkata. Rian Chen Chen, Jik TV melaporkan.